Pemirsa tertundanya Festival Anakan Sahur yang merupakan festival ajang tahunan yang selalu dinanti masyarakat Tanjung Jambung Barat. Terkait hal ini, Disparpora Tanjil Barat di bidang pariwisata mengungkapkan bahwa kegiatan ini bukan tertunda, melainkan akan dibuka Menteri Pariwisata Sandiaga Uno pada tanggal 17 Maret mendata. Seyukianya sesuai kesepakatan dan rapat persapa liding sektor terkait, maka hasil kesepakatan, rencana dilakukan pada tanggal 16 Maret atau malam minggu. Namun karena Festival Anakan Sahur tahun ini bukan event daerah atau masuk dalam kreasi event Nusantara, sehingga ini dilirik oleh Menteri Pariwisata dan akhirnya terkonfirmasi bahwa Menteri Pariwisata Sandiaga Uno bersedia hadir dan membuka langsung kegiatan Festival Anakan Sahur. Pada akhirnya 17 Maret minggu malam Senin, Festival Anakan Sahur akan dibuka. Dengan suasana berbeda dengan kehadiran Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Dalam kesempatan ini, Kabit Pariwisata di Sparpora Tanja Barat, Rengka Sekersari, menjelaskan Festival Anakan Sahur tetap ada dan dikelar sesuai aturan, yang mana di tahun ini ada 16 grup Festival Anakan Sahur yang terdata. 16 grup Festival Anakan Sahur akan menghiasi setiap ornamen Anakan Sahur, tentunya dipastikan akan lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Di Festival Anakan Sahur tahun 2024 ini berbeda dengan Anakan Sahur tahun sebelumnya, karena di Anakan Sahur tahun sebelumnya kita masih merupakan event daerah, tapi di tahun ini kita sudah masuk di dalam karisma event Nusantara, salah satu dari 110 event di karisma event Nusantara, jadi sudah masuk di event nasional. Ini rencana dibuka Menteri Kak? Ya, kemarin sudah terkonfirmasi bahwa Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno akan hadir di malam pelpasan anakan sahur kita untuk tahun ini. Mungkin untuk jumlah peserta berapa kalau sudah masuk datang? Sampai sekarang itu jumlah peserta sudah 16, termasuk barongsai satu sebagai pantas sipan. Berarti ini dalam sebulan berapa kali nanti itu Kak diadakan itu? Terus kita jadwalnya? Ya, jadi kita memang di tahun ini kita adakan di minggu kedua, jadi kita cuma mengadakannya tiga kali penampilan, jadi di tiga minggu. Mengapa kita tidak mengadakan di minggu pertama? Karena pertimbangan bukan hanya kami di Sperpora, tapi juga melalui rapat lintas UPD, juga mempertimbangkan bahwa kalau di minggu pertama itu kemungkinan masyarakat kita bersama akan konsentrasi berpuasa dengan keluarga. Untuk diketahui, Festival Arakan Sahur ini selalu ada dan dapat dijumpai ketika momen bulan suci Ramadan. Bahkan penampilan Festival Arakan Sahur khusus di tahun ini akan dikelar tiga kali penampilan Festival Arakan Sahur atau hingga minggu keempat Festival Arakan Sahur akan berakhir. Tentunya setiap tahunnya kemeriahan Festival Arakan Sahur selalu berbeda, khususnya hiasan ornamen yang dibawakan oleh peserta Festival Arakan Sahur. Bahkan nantinya ratusan masyarakat menonton penampilan Festival Arakan Sahur tersebut. Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan.